Halo saudara, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Suyidno. Nah, kali ini saya akan unboxing yaitu gimbal stabilizer Tayutex Shrop Pro. Nah, seperti apa? Langsung saja saya buka. Oke ya, saudara, saya buka. Nah, ini kartu garansinya. Nah, ini kartu garansi resmi yaitu Dinka Pratama Indonesia. Garansi resmi Bayutex Dinka Pratama Indonesia. Nah, ini itu buku panduannya, juga katalognya ya. Nah, ini ya. Wah, ini bagus ya tasnya ya. Tasnya sangat bagus sekali ya. Nah, kuat. Ada lukunya P.U.T. Nah, ini bagus sekali ya tasnya ya. Nah, ada skatnya ya. Nah, ini quick release flat ya. Quick release flat-nya ini ya. Oke. Lalu ini RK. RK quick release flat ya. Nah, ini RK quick release flat-nya. Oke. Nah, ini kalau misalkan nanti pakai lensa panjang. Nah, ini ditahan depannya ya, ke lensanya ya. Nah, sama ini skrunnya. Nah, ini nanti dipasang di sini. Ya, pasang sini. Lalu ini skrunnya ya. Oke. Lalu ini kunci L-nya ya. Kunci L. Lalu ini skru ya. Ini skru ke skru quick release flat-nya sini, satu. Lalu ke RK quick release sini, dua. Ya. Oke. Lalu ini, nah, kabel-kabelnya ya. Kabel ini nanti untuk konekkan ke kameranya ya. Jadi bisa kamera panasonic, Canon, Nikon, ya. Dan Sony ya. Ini, dan ini kabel C, kabel C ya. Fungsinya untuk nge-charge ya. Untuk nge-charge. Oke. Lalu ini yaitu mini tripod-nya ya. Nah, wah keren. Mini tripod-nya sangat kokoh, kuat ya. Nah, ya. Ini mini tripod-nya. Lalu ini handle, handle ini juga bisa untuk remote ya. Handle remote. Ya, ini. Ini dapat handle remote-nya ya. Oke. Oh, lalu saya buka. Nih. Wih, keren sekali. Sangat berat ya. Nah, ini beratnya kurang lebih yaitu 2 kilo 100 gram ya. Ditambah ini ya. Ditambah remote control-nya. Ditambah mini tripod-nya. Itu beratnya kurang lebih 2,1 kilogram. Eh, sorry. Jadi 2 kilo 100 gram ya. Kurang lebih. Nanti beratnya ini yaitu 2 kilo 100 gram ya. Oke. Saya pasang mini tripod-nya dulu. Pasang mini tripod-nya di sini. Oke. Nah, begini ya. Oke. Lalu saya buka lock-nya ya. Di sini ada lock. Nah, ini ya lock-nya. Ini ada gambarnya kunci dan buka. Ya, saya buka semua. Oke. Oke. Nah, begini ya. Saya buka. Lalu gambarnya ini saya pasang ya. Nah, ini ada kuncinya juga ya. Ada kunci sama buka ya. Kunci buka. Jadi, kalau sudah dipasang begini, jangan lupa ini dikunci. Nah, kunci begini ya. Oke. Nah. Ya, jadinya begini ya. Wow, keren ya. Hmm, keren sekali. Ya, oke. Wow. Nah. Oke. Ya. Nah. Ya. Nah, ya. Dan ini ya. Kurang lebih beratnya yaitu tadi, seperti saya bilang tadi. Ya. Kurang lebih 2,100 gram. Ya. Beratnya ini ya. Dan ini, P-U-TEC SCROP PRO ini bisa menampung kamera beratnya yaitu 4,800 gram. Ya. Jadi, ini cukup menampung kamera seperti 5D, ya. Yang berat-berat itu, ataupun pakai lesa yang besar, itu mampu sekali. Karena dia bisa menampung berat 4,800 gram, ya. Ya, oke ya. Hmm. Sama keren, ya. Nah, ya. Sudah ragu, sekian dulu unboxing saya, yaitu mengenai gimbal. Setelah itu, P-U-TEC SCROP PRO, ya. Dan jangan lupa, kalau butuh kamera, video, maupun butuh, ya. Hubungi aja langsung ke Sinar Bahagia, ya. Yaitu alamatnya Jalan Keramat Gantung 63 Surabaya, ya. Atau bisa WA ke 081-51-56-379-56, ya. Dan tolong, jangan lupa subscribe dan share, ya. Dan saya doakan, semoga saudara selalu sehat, wafiat, banyak rezekinya, dan sukses.